selamat menikmati 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 kawan Peronika Koman, mereka tahu orang Papua sadar bahwa hanya kawan Peronika Koman yang punya hati nurani, yang punya hati yang mulia untuk membela orang-orang yang tertindas. Oleh sebab itu, orang Papua jikapun ada permintaan lebih dari itu pun orang Papua akan siap untuk bantu. Bukan hanya Peronika Koman, saya lain Peronika Koman yang berbicara soal Papua negara dan memperlakukan nasib mereka juga sama dengan Peronika Koman, orang Papua siap ada untuk mereka yang berbicara untuk orang Papua. Dan orang Papua akan siap melakukan yang terbaik. Kami sebagai manusia yang punya martabat, sekalipun martabat orang Papua selalu direndakan seperti yang tadi. Mereka melihat dari kehadiran kita seperti apa, tapi kami tetap terima. Karena sebagai suatu bangsa yang dijaya layak diperlakukan seperti ini. Jadi kami sebagai bangsa yang dijaya oleh Republik ini, kami terima. Apapun perkataan monyet, hitam, primitif terbelakang, kami terima. Dan itulah menjadi senjata yang ampuh untuk orang Papua berdiri di kakinya sendiri. Tadi Bapak bilang, uang yang terkumpul lebih dari yang diminta. Nanti kelebihannya bagaimana Pak? Yang terkumpul atas nama dari hasil Mbak Mukai, itu lebih dari itu semua transfer ke rekening keuangan, ke Kementerian Keuangan. Itu dari transfer kakak? Udah, udah semua ini buktinya. Jadi kembaliannya ambil saja? Semuanya perlu kasih kembalian, negara ambil saja. Negara lebih butuh uang dibandingnya orang Papuanya. Jadi apapun yang negara butuhkan, orang Papua akan bayar. Apapun nilai yang negara minta, akan bayar. Dan bagi orang Papua, 773 juta itu kecil. Kami hanya butuh hidup yang tenang saja. Kami tidak butuh yang lain-lain. Negara tidak perlu kembalikan sisanya? Tidak perlu kembalikan. Ambil saja. Karena saja tidak terlalu butuh. Mungkin hanya itu saja cukup. Jadi gitu lah, kami berikan apa yang dibutuhkan oleh negara. Dan berikan kepada, apa? Tambahkan? Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang menginginkan uang, ya kami hari ini datang mau serahkan. Seperti itu. Kami bisa dijelaskan sejak kapan transfernya dan berapa kali transferannya? Ini sudah sekitar enam kali transferan hasil pengumpulan dari masyarakat Papua. Seperti itu. Jadi Papua dan Papua Barat. Ini kan sekarang nggak bisa masuk ya, kakak? Ya. Rencana selanjutnya seperti apa? Rencana selanjutnya kami akan tetap, karena kami tidak bisa makan duit ini. Karena kami ingat.